Halo semuanya para pecinta binatang Siapakah yang akan menang jika harimau sumatera harus bertarung sampai mati melawan seekor jaguar Simak ulasan lengkapnya berikut ini Pertarungan harimau sumatera melawan seekor jaguar akan sangat menarik Mengingat keduanya memiliki ukuran yang hampir sama Harimau sumatera adalah jenis harimau terkecil dan paling langka Sesuai dengan namanya Mereka hanya bisa ditemukan di satu pulau yaitu pulau sumatera Jaguar pantanal Dianggap jenis jaguar yang memiliki ukuran terbesar dari semua spesies jaguar yang ada di Amerika Selatan Jaguar adalah kucing besar terkuat dalam hal kekuatan gigitan Jaguar sangat dominan dan menjadi pemangsa tertinggi di habitatnya Tidak seperti kebanyakan kucing pada umumnya Jaguar sangat menyukai air dan bahkan berburu hewan predator air Berat badan Seperti yang sudah dikatakan sebelumnya bahwa harimau sumatera adalah spesies harimau terkecil Mereka berukuran jauh lebih kecil dari harimau siberia ataupun harimau benggala Meskipun harimau sumatera jantan pernah tercatat memiliki berat hingga 140 kg Namun berat rata-rata mereka hanya sekitar 115 kg Jaguar memiliki tubuh yang montok dan sangat berotot Berat rata-rata jaguar jantan sekitar 95 kg Dengan rekor terberat yang pernah tercatat memiliki bobot hampir 160 kg Baik jaguar ataupun harimau sumatera Keduanya sama-sama berasal dari keluarga kucing Tentu senjata dan pertahanan diri mereka juga sama berupa cakar dan gigi taring Panjang cakar dan gigi dari kedua hewan ini tidak memiliki perbedaan yang besar Sehingga cukup adil jika dikatakan cakar dan taring mereka kurang lebih sama Namun dalam hal kekuatan gigitan ada perbedaan yang cukup signifikan Dimana gigitan jaguar lebih kuat hampir 2 kali lipat dari harimau Kecepatan Meskipun mungkin selalu ada sumber atau artikel yang mengatakan angka pasti kecepatan jaguar dan harimau Yaitu kecepatan jaguar lebih cepat bisa mencapai 80 km per jam Sementara harimau hanya sekitar 65 km per jam Tapi saya lebih meyakini bahwa kecepatan maksimal dari jaguar ataupun harimau sumatera tidak diketahui dengan pasti Tentu hal ini dengan alasan karena mereka hidup di hutan yang mana tidak ada cukup ruang bagi mereka untuk berlari hingga kecepatan maksimal Ditambah gaya berburu harimau dan jaguar adalah menyergap mangsa Mereka akan mencoba mendekati mangsanya sedekat mungkin sebelum akhirnya menyerang Sehingga jarang sekali mereka berlari hingga kecepatan maksimal demi mengejar mangsa Tingkat keganasan Meskipun harimau sumatera adalah yang terkecil dari jenis harimau yang ada Tapi mereka dipercaya merupakan yang paling agresif Hal ini diperkirakan karena berkurangnya habitat demi kepentingan segolongan manusia Harimau sumatera melihat manusia sebagai saingan bahkan mangsa Harimau sumatera memiliki reputasi sebagai pemakan manusia Dikarenakan telah ada banyak kasus di mana harimau sumatera menyerang dan memakan manusia Sementara di sisi lain Jaguar tidak agresif dan cenderung tidak mempedulikan manusia Setelah semua orang yang tadi mari kita analisis pertarungan Siapakah yang akan menang jika harimau sumatera harus bertarung sampai mati melawan jaguar Jika harimau sumatera dengan berat 115 kg Harus melawan jaguar dengan berat 95 kg Mungkin harimau akan diunggulkan Tapi mengingat rekor jaguar terberat yang memiliki bobot hampir 160 kg Jadi disini akan lebih adil jika kita bandingkan keduanya memiliki berat yang sama Jika keduanya memiliki berat yang sama sekitar 115 kg Harimau kemungkinan akan memiliki tubuh lebih tinggi dan ramping Sementara jaguar akan sedikit lebih pendek dan lebih kekar Seandainya pertarungan ini terjadi dipastikan akan sangat menarik Keduanya akan cukup seimbang dengan kekurangan dan kelebihannya masing-masing Harimau sumatera lebih ganas dari jaguar Sementara jaguar unggul dalam hal kekuatan gigitan Dengan postur yang lebih tinggi harimau sumatera memiliki keuntungan dalam hal jangkauan Hal ini berguna ketika keduanya saling menyerang dengan menggunakan cakaran Tapi menurut para ahli Jika ukuran mereka sama secara umum jaguar lebih kuat dari harimau Metode membunuh jaguar dan harimau juga memiliki perbedaan Harimau dan kebanyakan kucing besar akan mengincar leher Atau bagian lunak lainnya untuk membunuh korbannya Sementara jaguar dengan gigitan yang sangat kuat Dia bisa membunuh dengan menggigit tengkorak kepala lawannya Dengan gigitan yang kuat jaguar juga bisa menghancurkan tempurung kura-kura berukuran besar Namun meskipun demikian kekuatan gigitan bukanlah segalanya dalam pertarungan Keduanya masih memiliki peluang besar untuk saling mengalahkan Hal ini tergantung siapa yang lebih dulu berhasil menggigit bagian fatal pada lawannya Meskipun pertarungan ini seimbang Tapi jika harus bertaruh pada salah satunya Saya akan memilih jaguar sebagai pemenang Terima kasih telah menonton!